Kecintaan saya pada UMKM antara lain bisa dilihat pada apa yang saya lakukan sekitar tahun 1998 dan 1999. Pada masa itu ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan karena Indonesia mengalami krisis moneter, krisis multidimensi kata banyak orang. Disitulah saya melihat suatu celah, ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Dan banyak orang kehilangan pekerjaan pasti mencari pekerjaan. Dan saat itulah saya kemudian mendorong agar masyarakat mulai berani berwirausaha. Maka sampai hari ini saya sering mengatakan bahwa kalau Anda punya uang jangan dibikin menganggur. Anda punya uang, aset atau apapun, investasikan, gerakan itu. Salah satu cara yang terbaik adalah dengan mengambil warna laba dari salah satu pelaku usaha atau minimarket yang sudah punya nama. Sebut saja misalnya adalah Alphamart. Dan Alphamart ini tentu saja memiliki cara dan sistem yang sudah jalan. Tinggal kita kemudian mengawasinya dan kita punya waktu untuk tetap bersama keluarga kita. Kalau kita punya warung misalnya atau toko, sebut saja toko kelontong lah begitu. Kalau Anda tutup satu hari maka pelanggan Anda akan pindah ke tempat lain. Tapi ini sudah berjalan. Jadi Anda bisa pergi berjalan-jalan dan punya waktu bersama keluarga. Dan tentu saja karena usaha ini dikelola oleh sebuah perusahaan yang sudah TBK dan mempunyai prinsip-prinsip ESG yang baik. Environmental, Social, and Corporate Governance. Singkatnya beginilah. Mereka memperhatikan aspek lingkungan sehingga kemudian kelestarian alam ini dijaga. Mereka menggunakan solar panel. Mereka kemudian juga memperhatikan kaum disabilitas yang barangkali tidak banyak diperhatikan tetapi mereka bisa bekerja di sini. Mereka juga memperhatikan aspek kesetaraan gender. Bukankah ini baik dan sehat bagi kita? Lalu yang lebih penting lagi adalah kita bisa membantu UMKM yang masih kecil seperti tukang martabak, tukang sate atau batagor bisa ikut berjualan di tempat yang sudah ramai ini. Nah kalau ini dilakukan secara baik maka kita bisa melihat banyak sekali manfaatnya. Jangan hanya berpikir tentang uang yang masuk ke tangan kita saja. Melainkan adalah dampak sosialnya yang sangat besar dan kebahagiaan bagi hidup kita. Inilah cara yang baik bagi kita dan sehat untuk terus menjalankan kehidupan bersama dengan kegiatan investasi. Stay relevant. Terima kasih telah menonton!